hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel youtube aku Nabel vlog hari ini rencananya aku mau bikin kue nih dan ini bahan-bahannya sudah aku beli kemarin ya ini ada tepung tapioca terus ada keju ada santan rencananya aku mau bikin sagu keju ya itu cemilan favorit aku ya tapi enggak tahu nih bisa nggak bisa atau enggak ya di eksklusi karena kayaknya lagi kadang-kadang udah mengumpulkan niat tapi eksklusinya malas ya mam ya dan ini mau aku simpen aja dulu nggak tahu kapan ya aku buatnya jadi udah aku pisahin di kardus dan kalau dilihat di sebelah sana mam kemarin itu aku kan pernah upload yang video nastar aku ya itu sebenarnya udah habis mam jadi udah habis satu toples tengah dan ini aku bikin lagi ya ini aku bikin sekitar satu kilo dan jadinya sekitar empat toples ya sisa satu toples itu sisa yang aku yang kemarin dan ini tuh enak banget renyah banget sampai aku tuh setiap buka puasa sahur berbuka aku pasti ngemilin ini ya karena saking enaknya dan lumer di mulut ya dan ini rencananya mau aku kasihin ke saudara-saudara aku ya mam nanti pas lebaran jadi aku kasih satu toples satu toples seperti ini ya supaya bisa nyobain dan ini adalah tradisi di Jakarta ya mam jadi untuk yang lebih muda itu bawain sesuatu lah bingkisan ya untuk ke yang lebih tua walaupun di Jakarta ini masih ada apa pembatasan skala besar-besaran ya belum dicabut dan masih berlanjut tapi untuk tradisi bubawaan kue ini aku tetap bikin ya mam jadi tetap aku akan berikan kepada saudara-saudaraku yang lebih tua ya dan ini ada stok yang agak sedikit gosong-gosong mam karena kemarin tuh kelupaan mama nabel dan ini buat aku aja ya mam nanti akan aku makan ini aku cemilin enak juga loh mam yang gosong-gosong jadi kalau bikin kue itu bener-bener butuh ekstra tenaga ya karena tuh enggak cukup satu jam dua jam ya dan lumayan banget kalau enggak dibantuin pak suami itu selesainya aku bisa seharian full mam karena aku pernah ya jualan kue untuk tahun kemarin itu aku bebikinan nastar dan itu lumayan banget mam orderannya pesenannya karena katanya kue bikinan aku tuh enak renyah dan lumer di mulut ya tapi aku tahun ini enggak bebikinan karena gimana ya mam enggak ada niat enggak ada rencananya tuh kalau tahun kemarin kan aku pulang kampung ya dan itu buat nambah-nambahin budget aku pulang kampung ya dan tahun ini karena enggak pulang kampung ya udahlah disini aja tapi aku enggak sempat bikinan kue ya karena banyak banget kerjaan aku ya enggak banyak juga sih mam tapi ya emang belum ada niat ya buat jualan kalau tahun kemarin tuh bener-bener niat banget jualan kue dan alhamdulillah ya kalau kita ada niat tuh pasti dikasih jalan ya tahun kemarin aku tuh jualan sampai ya lumayan ya mam pesenannya sampai aku dari pagi sampai sore lagi tuh bebikinan kue terus mam dan itu dibantuin sama pak suami ya dan aku tuh enggak ambil untung banyak ya mam untuk satu kue itu enggak ambil untung banyak ya mam dan paling cuma 10-15 persen aja ya dari harga modalnya dan biasanya kuenya itu aku isiin apa bahan-bahannya dan terus juga aku kasih susu dan bahan-bahannya juga yang lumayan bagus aku pakai waktu pas jualan dulu ya aku pakai blue band yang cookies terus aku juga pakai macem-macem deh mam pokoknya yang barangnya kualitasnya bagus oke mam aku jadi curhat tentang bikin kue aku ya jualan kue aku ikutin terus ya kegiatan aku hari ini dan ini aku mau beberes piring dulu ya tadi abis sahur mam aku cucian piring aku kan dari semalam sama sahur ya banyak banget dan ini mau aku masuk masukin dulu ke tempatnya semula ya stay tune ya dan yang baru mampir enggak lupa aku tidak lupa aku terus ingatkan tekan tombol subscribe-nya kasih like juga dan share juga video aku bermanfaat ya dan selamat menonton 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 selamat menonton